Setelah beberapa bulan memasuki musim kemarau dan curah hujan sangat rendah sehingga banyak hutan dan lahan-lahan yang terbakar dan mengakibatkan pekatnya kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya. Saat ini tampaknya musim kemarau sudah mulai berakhir dan musim hujan sudah tiba. Karena dalam beberapa hari belakangan ini, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah terus diguyur hujan lebat. Bahkan hujan lebat yang disertai angin kencang juga sudah mulai terjadi. Seperti pada hari Minggu sore kemarin, hujan lebat yang disertai angin kencang sempat menumbangkan satu buah pohon besar di kawasan Jalan Dr. Murjani. Akibatnya arus lalu lintas sempat terganggu. Sejumlah warga yang dibantu aparat kepolisian dari Polsek Pahandut yang datang ke lokasi langsung menyingkirkan pohon dan dahan-dahannya yang menutupi sebagian badan jalan yang ada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ya, agar sihat tidak. Masyarakat terus berharap agar kota Palangkaraya maupun wilayah Kalimantan Tengah kembali diguyur hujan lebat untuk mematikan titik-titik api yang membakar lahan yang ada, sehingga menghilangkan saputan kabut asap. Sahrul Mubarak dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih telah menonton!